Sihun juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian, saya sudah memberitahu Silver Flower. Secara logika, dengan kekuatan Silver Flower, dia seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi kenapa dia masih hidup? Mungkinkah bunga perak tidak bertemu dengannya? Setelah memikirkannya, dia merasa hanya ada satu kemungkinan. Dia tidak pernah menyangka bunga perak akan terbunuh saat kedua belah pihak bertemu. Dalam pandangannya, hal itu mustahil. Dia tahu betul betapa kuatnya bunga perak. Bagaimana anak ini bisa melawan orang yang ada di depannya? Namun, ketika dia melihat Lin Suan dan Naga Merah memecahkan formasi, matanya berbinar, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Jangan bertindak gegabuh. Keduanya tampaknya memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam bentukan. Mereka memecahkan formasi rumah Gua Kuno. Tunggu, tunggu sampai mereka menghancurkan formasi, lalu kita akan masuk dan merebut ramuan spiritual berusia 8.000 tahun itu. Pada saat yang sama, kita akan membunuh dua orang ini. Cahaya kejam muncul di matanya. Yang lain juga ikut tertawa. Ya, formasi Kuno itu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Cahaya ilahi langsung membunuh beberapa rekan mereka. Mereka tidak berani menghadapinya lagi. Sekarang seseorang membantu mereka memecahkan formasi, itu sungguh hebat. Orang-orang ini menunggu di sini dengan sabar. Penantian ini berlangsung selama delapan hari. Pada hari ini, Lin Suan dan Naga Merah akhirnya menemukan kelemahan formasi dan berhasil memecahkannya. Dengan suara retakan, niat membunuh Kuno menghilang, dan cahaya formasi juga meredup. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Naga Merah menghela nafas lega. Di kejauhan, di pegunungan tak berujung, sihun dan makhluk lain dari klan laba-laba Iblis Kuno juga bersorak kegirangan. Bagus, retak, akhirnya retak. Saya tidak menyangka kedua orang ini memiliki pencapaian formasi setinggi itu. Untuk dapat memecahkan formasi tiada taranya. Apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Kempat jiwa itu bangkit dan melambaikan tangan mereka, membuat mereka terbang ke depan dalam kerumunan yang menutupi langit. Di depan, Lin Suan dan Naga Merah, setelah menghancurkan formasi, siap masuk. Namun, mereka malah mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari belakang mereka. Banyak sosok yang berkedip-kedip. Itu terbang ke arah mereka. Sial, ada yang datang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan, dan wajahnya tenggelam. Itu adalah anggota klan laba-laba setan kuno. Apa? Mereka kembali. Sial, mereka tidak mungkin menunggu kita di sini untuk menghancurkan formasi, kan? Naga Merah langsung memahami alasannya. Orang-orang ini sebenarnya berani membiarkan kami memimpin dan memetik manfaatnya. Dia sangat ingin membunuh mereka. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka. Dia berbalik. Keduanya berdiri berdampingan sambil menatap enam makhluk primordial yang muncul di hadapan mereka. Orang di depan tidak lain adalah jiwa keempat. Dia membawa kelima bawahannya ke langit dan menatap Lin Suan. Hahaha anak, aku tidak menyangka kamu bisa mematahkan formasi. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, karena kamu telah merusak formasi, aku akan membunuhmu dengan cepat. Biarkan Anda mati dengan tidak terlalu menyakitkan. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Di belakangnya, semua makhluk primordial mencibir. Mereka menatap Lin Suan dan naga merah seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Naga merah mengertakkan gigi. Sialan, kamu ingin membunuh kami. Kamu pikir kamu siapa? Kemarilah, Ben Huang, dan aku akan menamparmu sampai mati. Lin Suan juga mencibir. Dia bahkan telah membunuh bunga perak yang kuat, apalagi makhluk purba ini. Anda benar-benar mendekati kematian. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Lin Suan meledak dengan aura dingin yang menggigit. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa menurutmu kamu bisa melawanku hanya karena kamu membunuh tiga jenius klan petir perak? Jiwa keempat mencibir, izinkan saya memberitahu Anda, yang terkuat dari tiga jenius klan petir perak hanya memiliki 12.000 unit kekuatan kuno. Namun, saya telah mencapai 18.000 unit kekuatan kuno. Demikian pula, saya dapat dengan mudah membunuh mereka bertiga bersama-sama. Nak, kamu sama sekali bukan tandinganku. Berlututlah dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Nak, cepat berlutut. Sebelum tuan kami marah, kamu sudah mati. Makhluk primordial di sampingnya juga berteriak dan mencibir. Lin Suan menyipitkan matanya setelah mendengar ini. 18.000 unit kekuatan kuno. Mereka memang kuat. Tapi jadi apa, dia bahkan bisa membunuh bunga perak, yang memiliki 30.000 unit kekuatan kuno, apalagi lawannya. Terlebih lagi, dia tidak perlu menggunakan bayangan pedang berbentuk naga. Kekuatannya sendiri cukup untuk membunuh pihak lain. Kita harus tahu bahwa menurut naga merah, dia telah mencapai 21.000 unit kekuatan kuno sebelumnya. Sekarang, tubuh sembilan yang ilahi miliknya telah meningkat lagi, dan kekuatan kunonya diperkirakan sekitar 22.000 unit. Naga merah di sebelahnya juga memiliki sekitar 21.000 unit kekuatan kuno. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menyingkirkan yang lain. Dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaan diri untuk pamer di depan mereka. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan membunuhmu. Lin Suan melihat ke depan. Serahkan semua harta kuno di tangan Anda. Pada saat yang sama, Anda masing-masing akan memberi saya setengah dari darah primordial Anda. Aku bisa mengampuni nyawamu. Apa, kata-kata Lin Suan benar-benar membuat marah makhluk purba ini. Mereka akan memberinya setengah dari darah mereka dan semua harta di tangan mereka. Lelucon yang luar biasa. Mereka adalah 10.000 ras kuno, tinggi dan perkasa. Manusia hanyalah budaknya. Sekarang, seorang budak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jiwa keempat sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Nak, kamu sudah mati. Aku telah memutuskan bahwa aku akan membuatmu berharap kamu mati. Dia meraung dengan marah dan menyerang. Postur tubuhnya sangat arogan. Telapak tangannya menutupi langit dan bumi, menyelimuti Lin Suan dan naga merah pada saat yang bersamaan. Dia ingin menangkap mereka berdua bersama-sama. Ini karena dia sangat percaya diri. 18.000 unit kekuatan kuno membuatnya terlalu kuat. Kecuali jika itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan dari keluarga kerajaan kuno atau keluarga kekaisaran, barulah mereka dapat mengancamnya. Kalau tidak, itu akan menjadi sosok senior yang sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius seseorang seperti Lin Suan. Melihat adegan ini, Lin Suan tanpa ekspresi. Dia mengangkat tinjunya dan meninju. Pukulan ini sederhana dan langsung, tetapi sangat kejam. Tinju ilahi sembilan matahari melesat seperti matahari, menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Pukulan ini langsung menghancurkan telapak tangan besar itu menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana, dan tulang-tulang hancur di tanah. Ah! Jiwa keempat menjerit seolah dia sudah gila. Telapak tangannya bergetar tanpa henti, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Bentuk kehidupan kuno di sekitarnya juga tercengang. Pihak lain sebenarnya telah mematahkan serangan tuan mereka dengan satu pukulan, dan bahkan melumpuhkan telapak tangan tuan mereka. Hal ini membuat mereka tidak percaya. Bagaimana pihak lain melakukannya? 2.802 Sial, mungkinkah pihak lain menggunakan senjata yang menakutkan? Sebelum mereka bisa mengetahuinya, Aula Empat Jiwa berteriak lagi. Itu karena naga merah memuntahkan bola api yang menyelimuti sisa separuh telapak tangan. Suara mendesing. Telapak tangan terbakar dengan cepat. Kekuatan naga merah juga melampaui Aula Empat Jiwa, jadi dalam sekejap, separuh lengan Aula Empat Jiwa terbakar. Dia berteriak dengan gila, dan pola misterius di tubuhnya muncul, membentuk kekuatan yang menekan api. Tubuhnya hangus hitam, dan wajahnya pucat. Dia terus terengah-engah, dan matanya yang dingin memuntahkan api. Sial, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu. Dia meraung, dan lengannya yang patah pulih kembali. Di saat yang sama, pola di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Di belakangnya, beberapa cabang hitam muncul. Ada tanda bunga kuning di atasnya, membuatnya tampak seperti dahan pohon. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah kaki laba-laba. Mereka berasal dari klan laba-laba iblis purba, dan tubuh utama mereka adalah laba-laba besar. Pada saat ini, Aula Empat Jiwa berubah menjadi tubuh utama mereka. Delapan kaki laba-laba memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Masing-masing dari mereka seperti tombak dewa yang tiada taranya, menembus kehampaan dan dengan cepat menyerang Lin Suan dan Naga Merah. Matilah, nak. Dia meraung dengan gila. Delapan siluet yang tampak seperti tombak dewa menembus kehampaan. Dalam sekejap, mereka tiba di samping Lin Suan dan Naga Merah. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia bisa dengan mudah membunuh beberapa gusi surgawi tingkat suci Sein, jadi menurut pendapatnya, kali ini, pihak lain pasti sudah mati. Kau mendekati kematian, Lin Suan meraung panjang dan mengambil langkah maju. Tangannya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia meraih ke depan. Dalam sekejap, dia meraih empat tombak ilahi dan kemudian menariknya dengan kuat. Dengan retakan, cakar Four Souls Hall langsung patah. Ah! Suara yang menggemparkan bumi terdengar, disertai jeritan, dan darah berceceran lagi. Ola empat jiwa sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Cakarnya mudah dipatahkan oleh pihak lain. Bagaimana mungkin? Dia terlalu kaget. Dia memiliki delapan belas ribu kekuatan kuno. Bagaimana pihak lain bisa menolak? Mungkinkah pihak lain lebih kuat darinya? Dia tidak bisa menerimanya. Sesaat kemudian, dia berteriak lagi, karena keempat cakarnya yang lain juga dihancurkan oleh naga merah. Delapan cakarnya patah semuanya. Hal ini menyebabkan dia berguling-guling di langit kesakitan. Sialan, bunuh mereka, membunuh mereka semua. Keempat jiwa itu meraung marah dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Makhluk arcaian dengan cepat pindah. Meskipun pihak lain kuat, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Selanjutnya, mereka berlima dengan cepat membentuk formasi pembunuhan yang menakutkan, bersiap untuk bergabung untuk membunuh pihak lain. Benar saja, mereka berlima berdiri di tanah dan mencakar linsuan dan naga merah. Aura mengerikan melonjak dari tubuh mereka, dan pola misterius muncul di setiap tubuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Memang benar, sosok ilusi muncul di tengah-tengah mereka berlima. Itu adalah sosok ilusi kuno yang memancarkan aura sangat menakutkan yang dapat menghancurkan sembilan langit. Itu adalah seekor laba-laba. Itu sangat besar, seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan ada pola kuning yang menakutkan di atasnya. Mereka berkerumun padat dan merangkak ke seluruh tubuhnya. Mata dingin itu seperti mata binatang purba yang memandang rendah dunia. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah sosok ilusi kebangkitan leluhur yang diaktifkan oleh kekuatan garis keturunan mereka. Masing-masing dari mereka berlima memiliki sekitar 12 ribu unit kekuatan kuno. Jika mereka bertarung dengan Lin Suan, mereka tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Namun, sosok ilusi kuno yang mereka panggil dengan seluruh kekuatan mereka sangat menakutkan. Auranya tampaknya lebih kuat dari empat jiwa sebelumnya. Di belakang mereka, keempat jiwa telah pulih dari luka-lukanya lagi. Wajahnya pucat, dan dia mengertakkan gigi dan bergegas mendekat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah ke sosok ilusi kuno itu. Di saat berikutnya, dia juga mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Mengaum. Laba-laba iblis kuno itu meraung, dan cahaya mengerikan muncul di tubuhnya. Itu menjadi semakin solid. Seolah-olah binatang purba yang nyata telah dibangkitkan. Itu terlalu menakutkan. Kekuatannya bangkit kembali. Pergilah ke neraka, nak. Dengan empat jiwa sebagai pemimpinnya, lima makhluk purba menyerang bersama dan mendorong sosok ilusi kuno itu. Mereka mendekati kematian. Lin Suan meraung dan mengeluarkan pedang kunonya. Pedang Ki meletus dari tubuhnya, dan roh pedang naga di tubuhnya meraung saat dia dengan cepat menebas ke depan. Pedang panjang itu seperti seekor naga, menebas tanpa ampun. Di langit, seolah-olah ribuan gunung sedang turun. Engah. Sosok ilusi kuno yang menakutkan, laba-laba iblis kuno, terbelah oleh pedang. Ah. Lima bentuk kehidupan kuno yang menyerang juga mengalami serangan balasan dan hancur berkeping-keping. Bahkan keempat jiwa itu separuh tubuhnya terpotong. Dia sangat kesakitan hingga dia menjerit dan berguling-guling di langit. Sial, tidak mungkin, bagaimana mungkin. Saat ini, dia sangat ketakutan. Pedang pihak lain mampu melukai enam dari mereka. Itu terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa serangan barusan pasti lebih dari 20 ribu unit kekuatan kuno. Meski begitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Siapa pihak lainnya? Mungkinkah kekuatan pihak lain berada di atas 20 ribu unit kekuatan kuno? Dia tidak berani membayangkan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Karena kamu tidak ingin pergi, pergilah ke neraka dengan patuh. Jari linsuan bergerak, dan beberapa pedangki menembus jiwa lima makhluk purba di sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia datang ke depan empat jiwa dan perlahan mengangkat pedang jurang naga kuno di tangannya. Tidak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Saya tuan muda dari klan laba-laba iblis kuno. Jika kamu membunuhku, kamu sudah mati. Klan laba-laba iblis kuno kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kakek saya adalah seorang tetua tertinggi. Keempat jiwa itu berteriak dengan gila. Identitasnya sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat tinggi dalam klan laba-laba iblis kuno. 10 ribu ras kuno lainnya tidak berani memprovokasi dia, apalagi manusia. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan identitasnya untuk menekan pihak lain. Apakah begitu, terus, Lin Suan tidak tergerak, dan pedang panjang itu masih menebas. Adegan ini membuat keempat jiwa tersebut merasakan keputusasaan yang tiada taraf. Menurutnya, selama dia menggunakan identitasnya, bahkan orang suci dan pangeran di tempat suci pun harus merangkak di bawah kakinya. Namun, pihak lain tidak tergerak sama sekali, dan masih ingin membunuhnya. Dia menjerit dan ingin melarikan diri, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping. Hanya satu kepala yang tersisa, dan kepalanya juga terus berubah, berubah menjadi tampilan tubuh laba-laba aslinya. Saat berikutnya, dia membakar kekuatan garis keturunannya, ingin melarikan diri. Lin Suan mengulurkan telapak tangan emas, menyelimuti langit dan bumi, dan menyegelnya dengan kuat. Masih ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi begitu kuat? Hancurkan semuanya. Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan dihancurkan oleh orang lain. Niat membunuh di tubuh Lin Suan menjadi semakin tajam. Kepalanya gemetar tanpa henti, tidak tahan dan terkoyak. Namun, saat ini, aura menakutkan keluar dari sela alisnya. Siapa yang berani menyakiti cucuku? 2803. Kakek, selamatkan aku. Sihun sangat gembira. Dia menghela nafas lega dan tersenyum sinis. Nak, kamu sudah mati. Inilah yang kakekku tinggalkan untukku. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Kakeknya adalah penatua tertinggi dari klan laba-laba iblis kuno, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia telah meninggalkan jimat penyelamat nyawa di tubuhnya. Jimat ini hanya akan diaktifkan ketika nyawanya dipertaruhkan. Sekaranglah waktunya. Sihun sama sekali tidak khawatir. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan kakeknya. Meski itu hanya jimat penyelamat nyawa, dia yakin tidak ada yang bisa menolaknya. Benar saja, di langit, cahaya itu menjelma menjadi seorang lelaki tua yang melayang di kehampaan. Meskipun itu hanya ilusi, itu memancarkan aura tertinggi yang menyebabkan seluruh dunia gemetar. Manusia biasa berani melawan klan laba-laba iblis kuno. Berlututlah dan terima kematianmu. Sosok tua itu menyelimuti Lin Suan dengan tekanan tertinggi, ingin menghancurkan Lin Suan menjadi beberapa bagian. Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga di tubuhnya meraung dan mengeluarkan raungan naga yang keras untuk melawan. Langit runtuh dan bumi retak. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Naga! Anda memiliki kekuatan naga. Siapa kamu? Siapa saya? Akulah yang akan membunuhmu. Lin Suan mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga dan meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Naga merah datang ke sisinya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Mengaum! Bayangan naga sepanjang seribu kaki menebas tanpa ampun. Matilah! Kamu orang tua! Dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat dan tidak meninggalkan terlalu banyak jejak karena dia menyadari bahwa sosok cahaya itu terlalu menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari Yin Hua sebelumnya. Yin Hua telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk meletus dengan aura yang begitu menakutkan, tetapi jejak jiwa di depannya sudah sangat menakutkan. Tubuh asliku pasti sangat menantang surga. Oleh karena itu, dia harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Kau mendekati kematian. Ketika lelaki tua itu melihat semut itu berani menyerangnya, dia meraung dengan marah, dan tubuhnya meledak dengan cahaya yang tak ada habisnya. Sebuah tinju keluar dan bertabrakan dengan bayangan pedang berbentuk naga. Sesaat kemudian, pemandangan apokaliptik muncul kembali. Meskipun lelaki tua ini kuat, dia masih dibunuh oleh jiwa pedang naga besar. Apalagi dia hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, keempat jiwa itu berteriak dengan gilanya. Itu adalah jimat penyelamat hidup yang ditinggalkan kakeknya untuknya. Namun, itu tidak ada gunanya melawannya. Saat ini, dia dipenuhi penyesalan. Kenapa dia harus memprovokasi pihak lain? Namun, dia tidak lagi sempat menyesalinya. Kepalanya telah berubah menjadi abu dan jiwanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh pedang. Dengan satu serangan pedang, langit terbelah, dan celah raksasa sepanjang jutaan mil muncul di tanah. Semua makhluk purba telah musnah seluruhnya. Segalanya, termasuk jiwa tetua tertinggi, sudah tidak ada lagi. Jika ada orang di sini dan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berteriak. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Linsuan dan naga merah memasuki reruntuhan kuno di depan mereka. Di dalam pembuluh darah roh. Di bawah tanah, ada banyak sekali gua. Di dalam gua, terdapat jaring laba-laba yang memenuhi langit. Di jaring laba-laba yang lebat, ada laba-laba menakutkan yang merayap satu demi satu. Ini semua adalah laba-laba setan kuno. Gua ini adalah habitat klan laba-laba setan kuno. Pada saat ini, di bagian terdalam dari pembuluh darah roh, seekor laba-laba besar tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah seorang lelaki tua, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Sialan, beraninya kamu membunuh cucuku. Aku akan mencabik-cabikmu. Raungan mengerikan bergema di langit, dan seluruh klan laba-laba iblis kuno terguncang. Apa, cucu dari Grand Elder terbunuh? Mungkinkah itu adalah empat jiwa? Tidak mungkin, siapa yang berani membunuhnya? Apakah itu keluarga kerajaan Arcean yang lain? Tidak, tanda jiwa tetua tertinggi seharusnya ada di tubuh tetua tertinggi, yang pasti bisa menyelamatkan nyawanya. Siapa yang melakukannya? Orang-orang ini sangat bingung. Wajah tetua tertinggi muram. Tanda jiwanya yang tersisa juga dihancurkan oleh pihak lain, jadi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Menyelidiki. Selidiki secara menyeluruh. Kita harus mencari tahu siapa yang membunuh keempat jiwa itu. Tidak peduli siapa dia, aku tidak akan membiarkannya. Suara tetua tertinggi terdengar dingin. Para ahli dari klan laba-laba iblis kuno pindah satu demi satu. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah memasuki reruntuhan kuno. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati, tapi untungnya, tidak ada bahaya lain di reruntuhan kecuali barisan pembunuhan yang mengerikan di luar. Mereka berdua berlari sepanjang jalan dan akhirnya sampai di ladang pengobatan, dan menemukan bahwa sebagian besar ramuan spiritual telah layu. Naga Merah merasa itu sangat disayangkan. Jika ramuan spiritual ini dibiarkan hingga saat ini, mereka pasti akan menjadi harta karun yang tiada taranya. Namun, Lin Suan menghela nafas lega. Untungnya, ada ramuan spiritual yang masih hidup, dan tumbuh dengan sangat subur. Naga Merah menatap ramuan spiritual itu dengan heran. Ramuan spiritual itu tingginya lebih dari setengah meter, jernih, seperti obat abadi, dan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Nak, kamu kaya, seru Naga Merah, dan Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Memang benar dia kaya. Dia dengan hati-hati memetik ramuan spiritual itu, lalu menyimpannya. Menggunakannya sebagai ramuan penuntun, ditambah dengan harta langit dan bumi lainnya, dia bisa memurnikan tungku pil yang bagus. Ayo pergi. Lin Suan sangat puas. Selain formasi, dia tidak mengabaikan alkimia selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Naga Merah menjadi lebih bersemangat. Dia sangat jelas tentang keterampilan alkimia Lin Suan. Efeknya jauh lebih kuat daripada hanya mengonsumsi harta karun langit dan bumi saja. Oleh karena itu, dia sedikit tidak sabar. Keduanya meninggalkan gua, dan dalam sekejap, mereka melayang ke langit dan kembali ke istana abadi. Setelah kembali ke istana abadi, Lin Suan mulai berkultivasi dalam pengasingan, memurnikan pil, dan Naga Merah mulai mempelajari formasi. Pada saat yang sama, dunia roh sejati berguncang. Satu demi satu, Raskuno bangkit kembali. Selain sebelumnya mereka mengirimkan utusan, kali ini mereka melakukan langkah yang lebih besar. Para jenius muda dari 10 ribu Raskuno muncul satu demi satu, dan mereka menantang para orang suci, orang suci, pangeran, dan putri. Mereka menyapu seluruhnya, dan semua orang ketakutan. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan mengalahkan semua manusia jenius, dan memberitahu semua orang siapa penguasa masa depan dunia ini. Tidak bagus, empat simbol suci dikalahkan. Yang mulia orang suci bulan juga dikalahkan. Miria Tandersain yang baru juga dikalahkan. Orang suci dari Sekte Yin yang juga dikalahkan. Pangeran Dinasti Angin Ilahi juga dikalahkan. Berita menyebar ke seluruh dunia seperti badai. Para orang suci dan orang suci yang awalnya berada di puncak generasi muda, yang dijunjung tinggi, dikalahkan satu demi satu. Praktisi seni bela diri kuno manusia tidak dapat menerima pemandangan ini sama sekali. Mereka merasa langit akan runtuh. Adapun nama-nama ras kuno, mereka seperti komet yang menyapu benua. Balapan awan api, balapan anjing surgawi, balapan petir perak, laba-laba setan kuno, ras kerasetan. Ras kuno yang mengerikan muncul satu demi satu, dan para jenius muda mereka sangat menakutkan. Namun, ada beberapa umat manusia yang juga sangat menakutkan. Bahkan jika mereka ditantang oleh para jenius dari 10.000 ras kuno, mereka tetap tidak kalah. 2804 yang paling mempesona dari semuanya adalah Yehudao. Fisik suci keluarga Yeh secara alami menjadi pusat perhatian, menarik banyak makhluk arcean untuk menantangnya. Namun, fisik suci itu terlalu menakutkan. Dia belum bisa dikalahkan, yang membuat pusat kekuatan manusia menghela nafas lega. Untungnya, mereka memiliki fisik suci. Sage Yao Guang dari hutan belantara timur juga mengejutkan. Dia menunjukkan kecakapan tempur yang kuat dan menyapu segala arah, mengalahkan satu demi satu keajaiban kuno yang datang untuk menantangnya. Gu Santong dari keluarga Gu juga menakutkan. Ada juga Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Mereka juga menjadi terkenal dalam kekacauan ini. Orang lain bahkan lebih mengejutkan lagi. Petapa Taixuan. Dia biasanya tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang sangat menakutkan. Ini membuat semua orang menyadari bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Di sisi Middle Ground, ada Pangeran Agung Xia, Putri Angin Ilahi, dan Putra Mahkota Sembilan Li. Ketiganya juga sangat menakutkan, menyapu seluruh area. Istana Raja Iblis. Huo Tiandu dan Yan Ruyu sangat kuat, tetapi baru-baru ini, Istana Raja Iblis dan 10.000 suku arkaan sangat dekat, yang membuat semua orang semakin khawatir. Di sisi Gurun Barat, Wu Chen dan Wu Hua juga menakutkan. Yan Nantian di Gunung Selatan bahkan lebih menakutkan. Kemenangan dari keajaiban ini membuat umat manusia merasa bersyukur. Untungnya, mereka masih punya harapan. Terutama para jenius terbaik di antara para keajaiban bergelar. Mereka pasti bisa selamat dari kontes zaman Arcean. Mereka bahkan bisa maju lebih jauh. Namun, yang mengejutkan mereka adalah tidak ada berita tentang Lin Suan. Itu tidak benar. Secara logika, sebagai Kaisar Tengah, Lin Suan seharusnya menerima tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa tidak ada berita apapun? Mungkinkah Lin Suan dikalahkan? Mustahil. Jika dia dikalahkan, beritanya akan lebih mengerikan. Mungkinkah dia tidak berani melawan? Mungkin ada hal lain? Semua orang berdiskusi. Bagaimanapun, mereka tahu tentang kekuatan Lin Suan. Selain itu, Lin Suan dengan paksa mengusir utusan suku listrik perak. Belakangan, mereka mendengar bahwa dia telah membunuh tiga keajaiban suku listrik perak di ibu kota Kekaisaran. Dengan sikap yang begitu kuat dan kekuatan yang menakutkan, bagaimana dia bisa takut pada makhluk Arcean ini? Namun, memang tidak ada berita tentang Lin Suan baru-baru ini. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, dan banyak dari mereka bahkan mulai menyelidikinya. Selama periode waktu ini, talenta surgawi kuno datang satu demi satu, ingin menantang Lin Suan. Namun, mereka semua diblokir di luar formasi tiada taranya. Kepala balai sedang mengasingkan diri dan tidak siap bertarung untuk saat ini. Makhluk purba itu tidak mempercayainya. Diperkirakan Lin Suan takut. Sebenarnya, Lin Suan benar-benar dalam pengasingan. Dia baru saja memperoleh ramuan spiritual berusia 8 ribu tahun dari reruntuhan kuno dan menggunakannya untuk memurnikan kuali pil guna meningkatkan kekuatannya. Kali ini, dia telah lama mengasingkan diri untuk menyempurnakan pilnya. Dia telah melakukan banyak persiapan, jadi dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Namun, keajaiban kuno hanya tertawa dingin. Dia secara langsung mengumumkan bahwa Lin Suan tidak akan menerima tantangan itu. Untuk sesaat, dunia sedang gempar. Kaisar pusat apa? Ternyata dia pengecut. Seorang kebanggaan langit dari klan Tiangou mencibir. Ras Tiangou adalah ras yang sangat kuat di antara 10 ribu ras kuno. Konon mereka bisa menelan bulan. Jenius ini berkepala anjing dan bertubuh manusia. Dia memiliki sepasang sayap putih di punggungnya, yang sangat aneh. Itu benar. Beraninya dia disebut Kaisar pusat. Saya pikir dia harus melepaskan gelarnya secepat mungkin. Bagaimana dia bisa layak menyandang kata, Kaisar? Seorang kebanggaan langit dari Fire Cloud Rache juga mendengus dengan nada menghina. Seluruh tubuhnya bermandikan api, membawa api ilahi yang menakutkan. Ia melonjak ke langit, dan kemanapun ia melewatinya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di pihak Silver Lightning Rache, niat membunuh melonjak. Kali ini, beberapa keajaiban datang dan langsung berteriak untuk membunuh Lin Suan di tempat. Mereka tidak punya pilihan. Insiden di ibu kota Kekaisaran sudah menyebar. Tiga keajaiban ras petir perak dibunuh di depan umum oleh Lin Suan. Bahkan jiwa mereka pun tidak luput. Itu merupakan tamparan bagi wajah mereka di depan umum. Mereka harus membalas budi, jadi mereka harus membunuh pihak lain di depan semua orang di dunia. Melihat betapa sombongnya anggota keluarga kerajaan kuno ini, para pendukung Lin Suan tidak tahan lagi. Mereka pun berkata, untuk apa kamu sombong? Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kekuatan Dewa Lin Suan? Itu benar. Dewa Lin Suan adalah keajaiban bergelar, dan kekuatannya setara dengan Ye Dao Denir. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan tantang Ye Dao Denir terlebih dahulu. Itu benar. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkannya. Orang-orang itu mendengus dingin dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, orang-orang dari 10 ribu ras kuno kembali berteriak. Badan suci memang sangat kuat, tapi terus kenapa? Sampai sekarang, keluarga kerajaan kuno belum mengambil tindakan. Masih ada keluarga kerajaan kuno di atas kita. Apakah menurutmu orang-orang itu bisa menolak keajaiban seperti itu? Ketika kata-kata itu diucapkan, dunia kembali terkejut. Segera, berita tentang 10 ribu ras kuno menyebar. Semua orang belajar tentang ras kuno. Mereka juga tahu betapa menakutkannya keluarga kerajaan itu. Ada keluarga kerajaan yang lebih menakutkan lagi. Mereka setara dengan keluarga bangsawan kuno umat manusia, dan dari kelihatannya, mereka bahkan lebih menakutkan daripada keluarga bangsawan kuno. Tidak hanya itu, beberapa bahasa primordial dan kekuatan primordial juga tersebar. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Setiap hari, akan ada pertempuran yang luar biasa. Ras kuno bangkit satu per satu, dan mereka terlalu kuat. Meskipun umat manusia memiliki keajaiban luar biasa seperti Ye Dao Denir dan Yan Nantian, kebanyakan dari mereka bukan tandingan ras kuno. Untuk sesaat, mereka ditekan secara menyedihkan. Tak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan tersebar. Itu membuat keajaiban manusia semakin terkejut, dan hati mereka terasa sangat berat. Keajaiban luar biasa dari Blood Moon Rache telah muncul. Segera, dia akan bertarung melawan keajaiban terbaik umat manusia. Perlombaan bulan darah adalah salah satu keluarga kerajaan kuno. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Saat berita ini menyebar, dunia sedang gempar. Apakah keluarga kerajaan kuno akhirnya akan mengambil tindakan? Ras manusia gemetar, sementara 10 ribu ras kuno lainnya berteriak ketakutan. Hahaha, kalian manusia sudah mati. Itu benar, keluarga kerajaan akhirnya akan bergerak. Mereka terlalu bersemangat. Keluarga kerajaan adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih murni dan menakutkan. Benar saja, tak lama kemudian, kabar tersebar. Di Great Rift Valley di dataran utara, mereka melihat sosok agung mengjulang ke langit. Sosok itu sangat agung, dan kidarahnya melonjak ke langit. Kemanapun dia lewat, lautan darah bergulung, membentuk cincin berwarna merah darah. Hal itu membuat dunia gemetar. Dikatakan bahwa beberapa raja yang tak terkalahkan pergi menyelidiki karena penasaran. Pada akhirnya, mereka dibunuh di tempat. Adegan ini membuat umat manusia berteriak ketakutan. Bahkan Yedao Denir, Al-Kaith Sage, Grencia Prince, Dasles, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Apakah keajaiban keluarga kerajaan kuno akan bergerak? Tampaknya itu sangat menakutkan. Ini bukanlah akhir, setelah keajaiban ras bulan darah, keberadaan mengerikan lainnya muncul. Di pegunungan tak berujung di pegunungan Nanling, sosok biru turun dengan kuat. Semua makhluk hidup dalam jarak satu juta mil dibantai. Orang itu seperti dewa iblis. Dengan satu gerakan, dia membunuh banyak nyawa dan menelan jiwa mereka. Di antara mereka, bahkan ada beberapa raja yang tak terkalahkan. 2.805 Ketika berita itu menyebar, umat manusia ketakutan, dan 10.000 ras kuno berteriak ketakutan. Ras setan biru. Haha, ras kerajaan lain telah muncul. Saat mereka bersemangat, mata mereka juga dipenuhi ketakutan. Ras iblis biru sangat kuat dan mereka pandai melahap jiwa orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Segala macam berita tentang ras iblis biru menyebar, dan dunia pun ramai berdiskusi. Kemunculan dua orang jenius primordial memberi banyak tekanan pada umat manusia. Akankah Yehudao dan yang lainnya mampu melawan? Ledakan, ledakan. Di hutan belantara timur, langit terbuka, dan sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti air terjun perak, menyebabkan sebuah fenomena. Semua orang melihat ke atas, dan sosok generasi tua bahkan lebih terkejut. Pertunjukan yang luar biasa, fenomena yang sangat mengerikan. Raungan mengerikan datang dari sungai perak yang memenuhi langit. Raungan menghancurkan ribuan mil gunung dan sungai. Gunung-gunung di bawahnya bergetar, dan bumi retak. Banyak pembudidaya manusia yang langsung pingsan. Yang lebih lemah berubah menjadi darah yang mewarnai langit menjadi merah. Sial, cepat aktifkan formasi susunannya. Pembangkit tenaga manusia meraung, dan kota-kota mengaktifkan formasi susunan mereka untuk mempertahankan diri. Mereka sangat marah dan mengertakkan gigi. Sialan, 10 ribu ras kuno, itu pasti 10 ribu ras kuno. Mereka telah menyebabkan keributan yang mengerikan. Mereka dengan santai membantai umat manusia. Mereka terlalu terkutuk. Banyak pembangkit tenaga listrik manusia yang tak terkalahkan ingin bergerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dampak dari pihak lain terlalu besar. Namun, mereka dihentikan oleh keberadaan yang lebih mengerikan. Jangan gegabuh. Ini hanya generasi muda. Biarkan generasi muda yang menghadapinya. Jika kita bergerak, itu mungkin akan menyebabkan pertempuran yang lebih mengerikan. Benar sekali, orang-orang di Sungai Perak memang merupakan generasi muda dari 10 ribu ras kuno. Jenius dari ras Perak. Perlombaan Perak juga merupakan perlombaan kerajaan. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Terutama umat manusia yang jenius, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Alasannya adalah karena keluarga kerajaan kuno terlalu menakutkan. Aura yang mereka pancarkan saja sudah membuat mereka gemetar. Mereka tidak bisa menolak. Bahkan Liv Daodenir dan Putra Suci Al-Qaid memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka merasa terancam. Sejak ras kerajaan muncul, apakah ras kerajaan akan berada jauh? Para jenius dari keluarga kerajaan kuno ini berjalan melalui dunia roh sejati. Kemanapun mereka pergi, semua orang akan memberi jalan. Tidak ada yang berani melawan mereka. Kebanggaan langit yang kuat ini tidak langsung muncul. Sepertinya mereka sedang mencari orang yang tepat. Untuk sesaat, semua orang di dunia panik. Banyak orang bahkan mengasingkan diri karena takut dipilih oleh pihak lain. Negara bagian tengah, Istana Abadi. Di dalam ruang pemurnian pil Istana Abadi, pintunya tertutup rapat. Formasi bercahaya mengelilinginya. Ini adalah tempat di mana Lin Suan mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Namun, pada saat ini, semburan aroma pil keluar dari ruang ramuan pil, melewati formasi dan menyebar. Adegan ini membuat semua seniman bela diri Istana Abadi berteriak ketakutan. Harum sekali. Itu adalah kepala balai. Pil Halmaster hampir selesai. Pil obat yang harum itu pasti berbeda. Bahkan para tetua berseru kaget. Tuan Istana mereka terlalu ajaib. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya kuat, pencapaiannya di bidang alkimia juga sangat menakutkan. Naga merah bergegas mendekat dari jauh, dan setelah mencium aroma pil, ia berteriak kegirangan. Haha, sukses. Bocah, kamu benar-benar hebat. Dia terlalu bersemangat. Dia tahu bahwa ini dimurnikan menggunakan ramuan roh berumur 8.000 tahun dari reruntuhan kuno. Efeknya sungguh mengerikan. Bahkan, dia bahkan menyumbangkan sebagian darahnya. Tampaknya efeknya sangat bagus. Benar saja, tak lama kemudian, pintu ruang ramuan pil di depan perlahan terbuka. Lin Suan keluar, wajahnya penuh kegembiraan. Selamat Halmaster, selamat Halmaster. Para seniman bela diri Istana Abadi bersorak satu demi satu. Lin Suan juga tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, apa yang terjadi di luar beberapa hari ini? Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, jadi dia tentu saja tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi di luar. Namun, dia berpikir bahwa ras kerajaan kuno itu harusnya semakin bangkit kembali. Selanjutnya, para tetua memberitahu Lin Suan tentang semua peristiwa besar yang terjadi dalam sebulan terakhir. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia tidak menyangka 10 ribu ras kuno menjadi begitu sombong. Selain mengirimkan utusan terakhir kali, mereka sebenarnya mengirimkan orang jenius mereka sendiri untuk menimbulkan masalah. Banyak biksu dan biksu bahkan dikalahkan secara menyedihkan. Untungnya, Ye Udao dan yang lainnya telah bangkit, memulihkan harapan umat manusia. Yang menghiburnya adalah Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga cukup kuat untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa para jenius dari ras kerajaan kuno juga telah muncul, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Dari kelihatannya, kemunculan ras kerajaan kuno saja telah menyebabkan pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka pasti memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat dan kemampuan supernatural yang menakutkan. Orang seperti itu akan menjadi musuh yang besar. Ada juga masalah lain. Seniman bela diri di depan berkata, Halmaster, dalam sebulan terakhir, para jenius dari Ras Petir Perak, Ras Tiangou, dan Ras Fireklu terus-menerus datang untuk memprovokasi kami, tetapi kami menolak mereka semua. Namun, mereka sebenarnya menyebarkan kabar bahwa Halmaster takut. Sungguh penuh kebencian. Namun, kepala balai mengatakan bahwa kami tidak boleh bertindak gegabuh, jadi kami tidak menyentuhnya. Mereka tidak berani melawan. Takut. Setelah mendengar ini, Lin Suan dengan dingin mendengus, dan cahaya dingin yang menggigit muncul di matanya. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Saya akan mengasingkan diri sekarang dan meminum pil ini. Ketika saya keluar, itu akan menjadi saat kematian mereka. Setelah mengatakan itu, Lin Suan melangkah menuju Sterry Hall, dan naga merah mengikuti di belakangnya. Segera, mereka berdua memasuki pengasingan dan meminum pil yang telah mereka saring. Pil tersebut tidak hanya mengandung ramuan roh berusia 8.000 tahun, tetapi juga memiliki efek darah naga. Benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, setengah bulan kemudian, kekuatan dan basis budidaya Lin Suan meningkat lagi. Dia memakan setengah dari pil tersebut dan memberikan separuh lainnya kepada naga merah. Kekuatannya telah meningkat ke puncak alam bintang delapan awal. Jiwa pedang naga juga telah meningkat, dan tubuh sembilan yang ilahi telah mencapai tahap ketujuh dari lapisan kedua. Saat ini, kekuatan kuno Lin Suan seharusnya sekitar 25.000, dan ini tanpa menggunakan artefak bijak setengah langkah atau jiwa pedang naga. Begitu dia menggunakan artefak bijak setengah langkah dan jiwa pedang naga, kekuatan kunonya akan meningkat lagi. Peningkatan ini memberi Lin Suan kepercayaan diri yang besar. Belum lagi klan Petir Perak, dia yakin bisa membunuh kebanggaan keluarga kerajaan kuno. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, naga merah juga keluar dari pengasingan. Dia juga melihat ke langit dan tertawa. Kekuatannya meningkat. Kekuatannya telah mencapai 24.000 kekuatan arcaian. Tentu saja, dengan menggunakan beberapa teknik rahasia dan membakar darah naga, kekuatan kunonya juga akan meningkat dengan cepat. Nak, kamu benar-benar tidak normal. Kamu sebenarnya lebih kuat dariku. Naga merah terkejut ketika dia menebak kekuatan kuno Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki jiwa pedang naga dan tubuh sembilan yang ilahi. Dia telah meningkat lebih dari dia. Kita harus tahu bahwa dia bukanlah naga biasa. Dia berasal dari klan naga ilahi, dan garis keturunannya sangat kuat. Namun, Lin Suan telah meningkat lebih dari dia. Benar-benar mengejutkan. Namun, ketika dia memikirkan tentang jiwa pedang naga dan tubuh sembilan yang ilahi, dia merasa lega. Mari kita pergi dan melihat betapa sombongnya ras-ras kuno itu. Lin Suan juga melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya keluar. 2806. Para pembudidaya di sekitarnya menjadi bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka terlalu cemberut hari ini. Mereka sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Para jenius dari ras petir perak, ras tiangau, dan ras awan api akan datang dari waktu ke waktu. Mereka sangat arogan. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada istana abadi. Mereka bahkan mengatakan segala macam hal buruk tentang Lin Suan, membuat mereka muntah darah. Sekarang Lin Suan telah keluar dari pengasingan, mereka akhirnya bisa mengalahkan 10 ribu ras kuno ini. Di luar istana abadi, banyak makhluk kuno berdiri di kehampaan. Mereka berasal dari ras petir perak, ras tiangau, dan ras awan api. Misi mereka adalah tinggal di sini dan menunggu. Selama Lin Suan muncul, mereka akan melaporkannya kepada para jenius dari ras mereka dan meminta para jenius yang tiada taranya datang untuk membunuhnya. Sebarkan berita ini ke seluruh dunia. Namun, sudah lebih dari sebulan, dan pihak lain belum keluar sama sekali. Namun, mereka memiliki banyak kesabaran. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, awan di langit bergolak seolah-olah ada yang hendak keluar. Melihat pemandangan ini, semua makhluk purba menjadi bersemangat. Mungkinkah seseorang akan muncul? Mata mereka seperti pelangi saat menatap ke depan. Formasi susunan di depan mereka berputar, dan sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda tampan berjubah merah. Rambut hitamnya menari-nari liar, seolah dia abadi. Di sampingnya mengikuti seekor naga merah tua. Ada banyak sosok di belakangnya. Mereka semua adalah penggarap istana abadi. Itu anak itu. Itu Lin Suan. Dia keluar. Dia akhirnya keluar. Pakar Silver Lightning Rache berteriak kaget. Mereka punya dendam dengan Lin Suan, jadi mereka secara alami tahu seperti apa tampangnya. Oleh karena itu, merekalah orang pertama yang menemukannya ketika dia keluar. Makhluk kuno dari Ras Tiamou dan Ras Awan Api juga berteriak kaget. Apakah itu anak itu? He he, dia sungguh beruntung. Cepat dan kirim pesan kepada para jenius kami. Tiga makhluk agung kuno dengan cepat mengirimkan pesan. Hem, Lin Suan itu benar-benar keluar. Lima juta mil jauhnya, sesosok tubuh melayang ke langit. Orang ini bertubuh manusia, berkepala anjing, dan sepasang sayap di punggungnya. Dia sangat menakutkan. Dia adalah salah satu jenius dari Ras Tiamou. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Dia melayang ke udara. Awan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di bawah kakinya, membentuk awan gelap besar yang membawanya saat ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia sangat arogan. Pemandangan ini sangat menakutkan. Adapun seniman bela diri di sekitar jutaan li, mereka semua memperhatikan hal ini. Lihat? Apa itu? Mengerikan sekali. Itu adalah setan anjing. Apakah kamu bosan hidup? Setan anjing apa? Itu adalah ahli dari klan Tiamou. Ras anjing surgawi adalah ras yang sangat kuat di antara 10 ribu ras kuno. Mereka dikatakan mampu melahap bulan. Jika dia mengatakan hal yang salah lagi, dia akan kehilangan nyawanya. Klan Tiamou. Keajaiban mereka telah mengalahkan beberapa pangeran dari kerajaan kekaisaran. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Dikabarkan bahwa mereka selalu tinggal di sekitar istana abadi, ingin menantang Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak pernah muncul. Melihat penampilan cemas pihak lain, mungkinkah Lin Suan keluar dari pengasingan? Tidak. Mereka ingin menantang Lin Suan. Teriakan terkejut terdengar. Ayo pergi dan lihat. Orang-orang ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka dengan cepat membubung ke langit dan juga terbang ke depan. Di mata mereka, Lin Suan adalah keberadaan seperti dewa. Dia adalah sebuah monumen, salah satu keajaiban muda terbaik. Namun, tidak ada kabar tentang dia sebelumnya, yang mengejutkan semua orang. Makhluk purba mengatakan bahwa Lin Suan takut dan tidak berani keluar. Namun, manusia yang kuat ini tidak mempercayainya. Terutama mereka yang pernah merasakan sarang 10 ribu naga. Saat itu, Lin Suan lah yang membelah sarang 10 ribu naga dengan satu serangan pedang dan menyelamatkan semua orang. Itu adalah sesuatu yang bahkan para pemimpin suci dan master sekte tidak bisa lakukan. Bagaimana orang seperti itu bisa merasa takut? Pasti ada alasan lain. Dari kelihatannya, pihak lain benar-benar akan keluar. Benar, orang yang keluar kali ini adalah Lin Suan. Dia berjalan keluar dari formasi susunan dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat tujuh atau delapan makhluk purba di dekatnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Meskipun makhluk purba ini sangat kuat, mereka tidak berbeda dengan semut di matanya. Dia tahu bahwa ini bukanlah seorang jenius dari 10 ribu ras kuno. Kamu itu Lin Suan, makhluk kuno dari klan Tiamou berjalan dan berteriak dengan dingin. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengabaikannya. Di sampingnya, Hui Dao menonjol. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengan hal master kami. Enyah. Saat dia berbicara, pedangnya terbang. Kau mendekati kematian. Makhluk kuno dari klan Tiamou sangat marah. Dia juga mengulurkan cakarnya, dan seolah-olah ada gunung yang menekan. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Energi yang mengerikan melonjak. Makhluk purba dari klan Tiamou terpaksa mundur. Hui Dao mendengus dingin dan mencabut pedangnya. Biarkan keajaibanmu yang tiada taranya keluar. Beraninya kamu menghina hal master kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Kematianku, sungguh arogansi. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Kemudian, sosok menakutkan turun dari langit. Itu adalah anak ajaib dari klan Tiamou. Begitu dia muncul, dia seperti gunung iblis kuno yang membekukan langit. Aura seluruh dunia sepertinya telah memadat. Itu sangat menindas sehingga semua orang tidak bisa bernapas. Kekuatan tak berbentuk melonjak ke bawah, bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya, berniat untuk menghancurkan mereka. Oh tidak, ekspresi Hui Dao dan yang lainnya berubah. Aura itu terlalu menakutkan. Mereka harus mengakui bahwa pihak lain memang menakutkan. Huff. Lin Suan mendengus dingin dan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Cahaya menusuk keluar dari matanya, membentuk dua lampu pedang yang menebas ke depan. Mereka menghadapi serangan itu secara langsung dan secara langsung menghancurkan tekanan. Apakah kamu anak ajaib dari klan Tiamou? Lin Suan memandang ke pihak lain dan bertanya dengan dingin. Dia harus mengkonfirmasi identitas pihak lain. Jika dia adalah sampah, dia tidak layak menerima serangannya. Itu benar, aku adalah anak ajaib dari klan Tiamou, Xiao Yue. Anda sebaiknya mengingat ini. Nak, aku tidak menyangka kamu berani keluar. Saya pikir anda akan menjadi pengecut selama sisa hidup anda. Xiao Yue memandang Lin Suan dan mencibir. Kenapa aku tidak berani keluar? Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut hanya dengan kamu sendirian? Lin Suan mencibir dengan jijik. Ayo, aku akan membunuhmu hari ini dan makan daging anjing. Mendengar ini, para seniman bela diri dari istana abadi semuanya tertawa gembira. Para ninja Klan Tiamou sangat marah hingga muntah darah, terutama Xiao Yue yang wajahnya muram. Kau mendekati kematian. Sebuah telapak tangan turun seperti gunung, menekan dari langit. Dia sangat marah karena pihak lain berani memprovokasi dia. Dia bersumpah akan memberi pelajaran pada pihak lain. Langit terbelah, telapak tangan yang menakutkan berguling, dan sebuah gunung jatuh dari langit. Pemandangan ini, hal itu kebetulan dilihat oleh manusia seniman bela diri yang bergegas dari jauh. Para seniman bela diri manusia itu berteriak kaget. Dia adalah ahli dari Klan Tiamou. Itu dia. Dia adalah Xiao Yue, dan dia telah mengalahkan tiga orang suci. Kekuatannya sangat menakutkan. Apa, itu dia. Dia dari Klan Tiamou, seorang anak ajaib yang sangat menakutkan. Iya, dikabarkan bahwa dia telah mencapai 20 ribu kekuatan arcaian, yang benar-benar menantang surga. 2.807 Pejuang manusia ini juga mulai menggunakan gelar kekuatan arcaian. Terlebih lagi, mereka sekarang tahu apa arti 20 ribu kekuatan arcaian. Di kalangan generasi muda, mereka mewakili puncak eksistensi. Kita harus tahu bahwa orang suci biasa hanya memiliki 17 ribu hingga 17 ribu kekuatan arcaian. 20 ribu, itu jelas melampaui seorang suci biasa. Seorang suci bisa dengan mudah membunuh orang suci biasa. Melihat cakar yang turun dari langit, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Lin Suan mengulurkan jari dan menunjuk ke depannya. Saat dia menunjuk, jari emasnya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu membawa pedangki yang menakutkan dan melesat ke langit. Mencari kematian. Melihat ini, Xiao Yue sangat marah. Dia meraih lawannya dengan satu tangan. Dia sudah cukup sombong, tapi lawannya bahkan lebih sombong dari dia. Dia langsung mengulurkan jarinya untuk melawannya. Siapa dia? Dia adalah anak ajaib dari ras anjing surgawi. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, dia meraung dan kekuatan telapak tangannya meningkat lagi. Dengan momentum yang tak tertandingi, dia terjatuh. Karena lawannya meremehkannya, dia akan membunuhnya dalam satu pukulan. Menghadapi peningkatan kekuatan, Lin Suan tidak takut. Jarinya terus bersinar dan menunjuk ke depannya. Namun, kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Raungan naga keluar dari jarinya. Ia berubah menjadi naga raksasa dan melesat sejauh 90 ribu mil. Ledakan. Terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Kali ini, ia langsung menembus telapak tangan raksasa di langit. Darah berceceran di langit dan retakan spasial yang mengerikan muncul. Xiao Yue kaget. Dia tidak percaya lawannya telah menembus telapak tangannya. Sialan, anak ini sangat kuat. Wajahnya jelek. Dia mengulurkan telapak tangannya yang lain. Kali ini, telapak tangannya bahkan lebih menakutkan. Itu seperti telapak tangan binatang iblis Arcean. Itu terbentang dari langit. Para pejuang manusia yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut dan berseru. Banyak orang terlempar karena aura ini. Bahkan ada yang terjatuh ke tanah. Itu terlalu menakutkan. Benar saja, Kaisar Pusat. Binatang iblis Arcean itu meraung dengan ganas. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Itu seperti terik matahari. Ledakan. Pukulan ini langsung meledakan telapak tangan pihak lain sekali lagi. Lautan darah di langit melonjak, dan tangisan menyedihkan terdengar. Xiao Yue meraung marah di langit. Sungguh tercelah. Dua gerakan, dua telapak tangannya dihancurkan oleh pihak lain. Selain rasa sakit, apa yang dia rasakan bahkan lebih tak tertahankan lagi. Malu. Malu. Malu, ini adalah rasa malu terbesarnya. Rasa malu. Sejak dia melakukan debutnya, dia dengan mudah membunuh tiga orang ajaib dan orang suci, yang membuatnya berpikir bahwa tidak banyak manusia yang bisa menjadi tandingannya. Namun kini, dia telah menderita dua kekalahan di tangan pihak lain. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Bocah. Kamu membuatku marah. Aku pasti akan membunuhmu. Suara Xiao Yue dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan luas yang menghancurkan kehampaan. Cahaya mengerikan turun dari langit, berniat menghancurkan seluruh jejak dunia. Xiao Yue tidak menahan diri dalam serangan ini, dan kemungkinannya menyebabkan ekspresi banyak tokoh generasi tua berubah drastis. Wajah para ahli ras manusia juga berubah. Mereka mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Di kejauhan, makhluk hidup kuno mengaum dengan liar. Ini adalah langkah yang mematikan. Sebelumnya, dengan langkah inilah Xiao Yue dengan mudah mengalahkan ketiga putra lainnya. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Lin Suan juga tidak dapat memblokir langkah ini. Namun sayangnya, kali ini tebakan mereka salah. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, Lin Suan tidak takut. Dia tidak mengelak sama sekali, langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya. Kali ini, telapak tangannya juga menjadi jauh lebih besar, seolah-olah menjadi dunia yang menyelimuti segala sesuatu. Di tengah telapak tangannya, matahari, bulan, dan bintang berputar, seolah-olah itu adalah alam semesta langit berbintang yang sesungguhnya. Ini semua berevolusi dari jiwa pedang naga besar, membawa aura energi spiritual yang sangat kuat, yang secara langsung melenyapkan serangan Xiao Yue. Tak hanya itu, telapak tangan ini bahkan menyelimuti Xiao Yue. Apa, itu rusak? Apakah begitu mudah untuk memecahkannya? Bentuk kehidupan kuno itu tercengang, terutama bentuk kehidupan kuno Rastiamou. Wajah mereka penuh ketakutan, tidak berani mempercayainya. Itu adalah jurus pembunuh terakhir mereka, dan itu sebenarnya bisa dipatahkan dengan mudah. Siapa bocah nakal ini? Di pihak umat manusia, semua orang berteriak dengan liar, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat, terlalu menakutkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para orang suci itu. Sebelumnya, ketika Xiao Yue mengalahkan tiga orang suci lainnya, mereka juga telah melihat pertempuran tersebut. Saat itu, mereka memperkirakan mungkin tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Xiao Yue. Kalaupun bisa, itu akan sangat sulit. Tapi sekarang, keterkejutan yang diberikan Lin Suan kepada mereka terlalu berlebihan. Dia dengan mudah mematahkan gerakan membunuh pihak lain. Dia bahkan menjebak pihak lain di telapak tangannya. Berdengung. Lin Suan menutup kelima jarinya, dan bulan serta bintang berputar, melenyapkan segalanya, ingin membunuh Xiao Yue. Pupil mata Xiao Yue mengerut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Sialan, aku tidak percaya. Enyah. Dia meraung, dan dua pasang sayap putih di punggungnya terbentang, berubah menjadi dua bilah surgawi yang menebas ke segala arah. Sayap putih itu sangat aneh, dan ada tanda putih di atasnya. Pada saat itu, mereka berkedip-kedip tak tertandingi, dan kekuatan mereka jauh lebih menakutkan daripada harta karun tingkat surga. Enyah. Dengan suara gemuruh, sayap putih membelah dunia. Tapi mereka tidak bisa memotong telapak tangan Lin Suan. Sepasang sayap ditebas di telapak tangan, dan terdengar suara dentang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, tapi mereka masih tidak dapat menghentikan telapak tangan Lin Suan. Adegan ini membuat Xiao Yue putus asa, dan membuat makhluk kuno semakin gila. Di sisi umat manusia, mereka juga tercengang. Di langit, telapak tangan besar itu perlahan menutup, lalu matahari, bulan, dan bintang lenyap dan berputar, dan tangisan menyedihkan terdengar. Ah! 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 Tangisan menyedihkan terdengar, dan hujan darah turun dari langit, mengalir turun dari celah telapak tangan besar, menembus kehampaan. Apa? Dia terluka. Melihat pemandangan ini, para ahli ras manusia berseru, dan makhluk purba terkejut. Terutama mereka yang berasal dari ras anjing surgawi, mereka berteriak dengan gila-gilaan. Bocah sialan, lepaskan kejeniusan kami. Kamu berani menyakitinya, kamu mati. Orang-orang ini meraung, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Di langit, hujan darah menjadi semakin mengerikan. Darahnya menetes ke bawah dan langsung dikumpulkan oleh naga merah di bawah. Ini adalah darah makhluk kuno, dan mengandung energi aneh, jadi dia secara alami tidak akan melepaskannya. Xiao Yue juga menjerit keras. Bocah sialan, kamu berani membunuhku. Tubuhnya telah hancur puluhan kali, dan setelah disusun kembali, ia akan musnah oleh matahari, bulan, dan bintang. Sekarang, dia akhirnya merasa takut. Karena jiwanya juga mulai diserang. Jika jiwanya dilenyapkan, maka dia benar-benar mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar berani membunuhnya. Dia bukan makhluk kuno biasa, tapi salah satu jenius terbaik dari ras anjing surgawi. Terlebih lagi, yang membuatnya takut adalah bahkan dengan 20 ribu kekuatan kunonya, dia tidak bisa melawan di depan pihak lain. Dalam tiga gerakan sederhana, dia berada dalam situasi hidup dan mati. 2.808 Tidak bagus, nyawa Howling Moon dalam bahaya. Ekspresi makhluk-makhluk Heaven Old Rache di sekitarnya juga berubah saat mereka buru-buru pergi untuk menyelamatkannya. Mereka berubah menjadi cahaya yang menakutkan dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, mereka sampai di samping pohon palem besar. Ketiga makhluk Heaven Old Rache ini meraum dan berubah menjadi tubuh utama mereka. Ketiga anjing surgawi masing-masing memiliki panjang seribu kaki, menutupi langit dan menutupi matahari saat mereka mengaum dengan ganas. Satu demi satu, kepala itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menggigit telapak tangan Lin Suan, ingin mencabik-cabiknya dan menyelamatkan Howling Moon. Ketiga kepala ini terlalu ganas. Jika digabungkan, kekuatan mereka sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka menggigit telapak tangan besar yang menutupi langit. Antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar saat kekosongan di sekitarnya hancur. Ledakan, ledakan. Telapak tangan di langit bergetar, langsung menghancurkan ketiga kepala itu. Ketiga kepala itu terkoyak, darah berceceran deras. Setelah itu, tiga mayat jatuh dari langit. Apa? Terbunuh. Ras petir perak, makhluk purba dari ras awan api terkejut, mata mereka terbuka lebar tak percaya. Ketiga makhluk ras anjing surgawi benar-benar terbunuh dalam sekejap. Terlebih lagi, itu bukanlah serangan berkekuatan penuh sama sekali. Hanya telapak tangannya yang bergetar dan mereka terbunuh. Berengsek. Siapa sebenarnya bocah di langit itu? Sejauh mana kekuatannya mencapai? Mereka tidak berani membayangkan. Para ahli umat manusia juga tercengang. Melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Mengapa saya merasa kekuatannya menjadi lebih kuat lagi? Benar, dia terlalu kuat. Kami masih khawatir sebelumnya, sepertinya kekhawatiran kami sebenarnya tidak perlu. Kemungkinan besar, tidak ada yang bisa memblokir lebih dari beberapa gerakan Kaisar Pusat. Orang-orang ini memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Lin Suan. Di langit, tangisan menyedihkan Hou Ling Moon terus terdengar. Namun tidak lama kemudian, ia menghilang ke udara. Telapak tangan besar yang menutupi langit perlahan terbuka. Mayat jatuh, berkeping-keping. Itu justru mayat Hou Ling Moon. Jiwanya telah lama dilenyapkan. Darahnya bahkan dikumpulkan oleh naga merah. Akhirnya, cakar naga-naga merah mengulurkan tangan dan membawa pergi mayat Hou Ling Moon. Malam ini, kita akan makan daging anjing. Hou Ling Moon saat ini sudah mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah anjing surgawi yang sangat besar. Ukurannya seperti gunung kecil. Namun, di hadapan naga merah, dia seperti seekor semut. Dia ditangkap dan dibuang. Para ahli istana abadi bersorak dengan gila-gilaan. Ini terlalu bagus. Mereka akan makan daging anjing. Dikatakan bahwa daging anjing surgawi sangat bergisi. Hall Master, beri saya beberapa ramuan roh lagi untuk membuat sup anjing surgawi. Rasanya akan lebih enak. Malam ini, saya akan minum sup anjing surgawi. Lin Xuan tertawa keras. Para penggarap istana abadi di belakangnya menjadi lebih bersemangat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Persis seperti itu, seorang jenius dari ras kuno terbunuh. Sungguh sulit dipercaya. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertarungan sengit. Pertarungan sengit antara dua raksasa. Namun, hal itu tidak terjadi sama sekali. Saat Lin Xuan berbicara dan tertawa, dia membunuh pihak lain dengan mudah. Jenius dari dua ras Anda, apakah Anda ikut atau tidak? Jika kamu tidak datang, aku akan kembali dan makan daging anjing surgawi. Su Chen kemudian melihat suku awan api dan suku petir perak. Segera, bentuk kehidupan kuno dari kedua ras tersebut mulai bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bocah, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan membunuhmu. Suara menggelegar terdengar antara langit dan bumi. Setelah itu, puluhan ribu petir ilahi turun. Sesosok menyerang dengan cepat dengan kekuatan angin dan guntur. Itu adalah kejeniusan suku petir perak. Ketika para pembudidaya manusia dikejauhan melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan. Itu karena hanya klan petir perak yang bisa mengendalikan petir mengerikan itu. Ketika makhluk hidup kuno dari suku petir perak melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah merasa serumit yang mereka rasakan saat ini. Karena dulu, ketika kejeniusan mereka datang, mereka pasti akan bersorak. Karena mereka tahu bahwa para orang suci itu pasti sudah mati. Tapi kali ini, mereka mengkhawatirkan kejeniusan mereka. Karena kekuatan yang ditunjukkan pihak lain terlalu menakutkan. Itu tidak berdasar. Di lautan petir, sesosok tubuh bermandikan di dalamnya. Dia adalah jenius dari suku petir perak. Lei Houtian. Bas gelombang. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar. Nyala api yang menggelinding berubah menjadi lautan api yang menyebar ke segala arah. Sesosok turun dari langit, membawa api ilahi yang tak terbatas, memutar balikan seluruh kehampaan. Jenius suku awan api juga ada di sini. Semua orang berteriak ketakutan lagi. Kali ini, si jenius dari suku awan api, Huo Linger. Dia adalah seorang wanita berpakaian merah. Sosoknya I, dan wajahnya cantik. Rambut merah menyalanya mencapai bahunya, dan ada aura ganas di antara alisnya. Meski dia cantik, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena dia juga seorang favorit surga yang terkenal. Lima orang suci telah dikalahkan olehnya. Bahkan bisa dikatakan kekuatan kedua orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yue. Dua makhluk hidup kuno dari kedua suku tersebut dengan tergesa-gesa mengirimkan suara mereka untuk mengingatkan para jenius mereka agar tidak bertindak gegabuh. Setelah Lei Hao Tian dan Huo Linger mendengar ini, mereka juga mengerutkan kening. Bahkan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Xiao Yue terbunuh. Bagaimana mungkin? Mereka tidak berani percaya bahwa pihak lain adalah seorang jenius dengan kekuatan yang sama dengan mereka. Dia memiliki banyak kartu truf dan kekuatan garis keturunannya juga sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa dibunuh? Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka bahkan curiga bawahannya telah jatuh ke dalam ilusi. Oleh karena itu, si jenius dari Ras Petir Perak, Lei Hao Tian, mendengus dingin dan berjalan keluar. Nak, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat bawahanku ini jatuh ke dalam ilusi. Tapi hari ini, Anda tidak bisa lepas dari kematian. Berani membunuh seniman bela diri Ras Petir Perak di depan umum, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Kata-kata terakhir apa yang kamu punya, tinggalkan semuanya. Lei Hao Tian menonjol, kilat menyambar tubuhnya, menusuk ke segala arah. Bentuk kehidupan kuno Ras Petir Perak dengan cepat terbujuk, namun Lei Hao Tian tidak mempercayai mereka sama sekali. Menurutnya, orang-orang ini semua berada dalam ilusi. Para seniman bela diri Ras Manusia di kejauhan menghela nafas. Sudah berakhir, Lei Hao Tian ini terlalu percaya diri, sebenarnya tidak mempercayai bawahannya. Sepertinya kali ini, pihak lain pasti sudah mati juga. Ya, meskipun kekuatan Lei Hao Tian ini lebih kuat dari Xiao Yue, diperkirakan dia hanya memiliki 21 ribu lebih kekuatan kuno. Sepertinya dia seharusnya bukan tandingan Lin Suan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tapi wajah Lei Hao Tian sangat suram. Dia bukan tandingan pihak lain. Lelucon yang luar biasa. Manusia-manusia ini benar-benar berani meremehkannya. Ini membuatnya tidak bisa mentolerirnya. Nak, pergilah ke neraka untukku. Dia langsung mengeluarkan pedang panjang petir dari lautan petir dan menebas ke depan. Petir yang memenuhi langit menelan dan memuntahkan cahaya, membelah langit menjadi dua. Ceroboh dan buta, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan tersenyum dingin, masih tenang dan tenang. Karena perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Berani mengambil pedang anak petirku dengan tangan kosong. Benar-benar mendekati kematian, Lei Hao Tian mendengus dingin. Ini bukanlah pedang panjang petir biasa, tapi pedang itu dipadatkan dengan kekuatan garis keturunannya. Pedang petir itu sangat menakutkan. Bahkan lebih menakutkan dari pedang harta karun tingkat surga. Pihak lain sebenarnya berani melawan dengan tangan kosong. Dia menjamin bahwa dia akan membagi pihak lain menjadi dua dalam sekejap. 2.809 Berdengung Di langit, kedua serangan itu bertabrakan. Pedang petir menghantam telapak tangan emas dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, yang mengejutkan semua orang, telapak tangan Lin Suan tidak terbuka. Sebaliknya, dia mengambil pedang petir. Bagaimana mungkin? Lei Hao Tian kaget saat melihat itu. Pihak lain sebenarnya mampu melawan pedang putra guntur miliknya. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah fisik Lin Suan sekuat itu? Sial, orang ini sebenarnya memiliki fisik yang sebanding dengan sein fisik. Bahkan anggota Ras Purba pernah mendengar tentang fisik Liv Dao Denir. Namun, mereka tidak menyangka fisik Lin Suan begitu kuat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis, dan dia bahkan berteriak. Pedang petir mengeluarkan suara retakan karena tertutup retakan. Dengan dentang, pedang petir terbelah menjadi dua. Itu rusak. Pedang petir yang sangat menakutkan langsung dipecah menjadi beberapa bagian oleh seseorang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tidak berani mempercayainya sama sekali. Lei Hao Tian juga tercengang. Di langit, setelah telapak tangan Lin Suan mematahkan pedang petir, dia dengan cepat menerkam ke depan. Dengan keras, dia menamparkan tubuh Lei Hao Tian. Ketika Lei Hao Tian terkena telapak tangannya, dia terlempar dengan cepat. Tulang-tulang di tubuhnya hancur dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan organ dalamnya pun tersingkir. Dia berguling sejauh 70 ribu hingga 80 ribu mil sebelum berhenti. Tubuhnya terkoyak, dan hanya kepalanya yang utuh. Manusia dan binatang purba di sekitarnya benar-benar terperangah melihat pemandangan itu. Kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan jantung mereka hampir melompat keluar. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini lagi. Itu adalah penyiksaan yang sama. Tidak. Makhluk purba dari ras petir perak meraum dengan ganas. Mereka sudah memperingatkan keajaiban mereka, tapi mereka tidak berharap dia mengabaikan mereka. Namun, mereka tidak menyangka keajaiban mereka akan dikalahkan begitu cepat. Tubuh Lin Suan terkoyak dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Di sisi lain, Huo Lingar dari Fire Cloud Rache juga mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Lin Suan jauh melampaui imajinasinya. Ah! Nak! Aku ingin kamu mati. Dengan raungan gila, tubuh Lei Hao Tian kembali terbentuk. Wajahnya pucat, tapi matanya seperti kilat. Dia terlalu marah. Telapak tangan lawannya benar-benar telah menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia tidak tahan. Dia bersumpah akan menyiksa pihak lain sampai mati. Ledakan. Simbol perak misterius muncul satu demi satu di tubuhnya. Mereka melonjak dan berdenyut, berubah menjadi petir mengerikan yang mengelilingi sekelilingnya. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia telah mengaktifkannya dengan kekuatan penuh. Sebagai keajaiban dari suku petir perak, mereka dilahirkan dengan petir. Secara khusus, dia ditemani oleh sejenis petir yang disebut Silver Spirit Lightning. Petir jenis ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Sekarang setelah dia menggunakannya, kekosongan dalam radius puluhan ribu mil runtuh seluruhnya, membentuk lubang hitam mengerikan yang seolah-olah akan melahap segalanya. Bas gelombang. Lei Hao Tian mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cakar perak. Ada kekuatan destruktif yang mengerikan saat dia mencakar ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan hancur dan musnah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak bagus, kekuatan ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan garis keturunannya? Dia memang jenius dari suku petir perak. Kekuatan penghancur ini benar-benar membuat putus asa. Kamu terlalu lemah. Saya tidak tertarik. Melihat adegan ini, suara Lin Suan dingin. Semua orang di sekitar terkejut. Terlalu lemah. Kekuatan yang begitu menakutkan, dan dia bilang itu terlalu lemah. Ini sudah mendekati 22 ribu unit kekuatan arcaian. Dan dia bilang itu terlalu lemah. Ya Tuhan, apakah Lin Suan ini gila? Atau apakah dia benar-benar mempunyai kekuatan seperti itu? Semua orang terkejut, dan makhluk-makhluk kuno itu meraum dengan ganas. Bocah sialan itu. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka sudah tercengang. Di depan mereka, Lin Suan menghunus pedangnya. Pedang panjang itu seperti naga saat ditebas. Seluruh dunia terbelah dua, semua orang gemetar seolah-olah mereka akan terpecah. Tubuh mereka bersujud tak terkendali di tanah. Setelah serangan pedang itu, semua pemandangan mengerikan di langit menghilang. Kekuatan penghancurnya menghilang, dan telapak tangan perak besar itu berubah menjadi abu. Di kejauhan, tubuh Lei Houtian melayang di udara. Garis darah muncul di antara alisnya. Itu tumbuh semakin besar, meluncur ke pipi dan lehernya. Bang! Tubuhnya terbelah dua. Bahkan kekuatan jiwanya hancur dalam sekejap. Saat pedang menyerang, dia hancur. Itu hanya satu gerakan. Setelah gerakan itu, Lin Suan menyingkirkan pedang panjangnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Keajaiban suku petir perak tidak lagi bernafas. Haha, hal bagus lainnya. Naga merah tertawa keras. Dengan lambayan cakar naganya, ia menyingkirkan mayat dan darahnya. Ini sudah menjadi mayat keajaiban kuno kedua. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, dia bisa membentuk formasi roh sejati yang haus darah untuk dikembangkan. Lei Houtian, keajaiban suku petir perak, telah mati. Semua orang kaget dan tidak percaya. Terutama mereka yang berasal dari suku Silverpoint, mereka berteriak dengan gila-gilaan. Mereka sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Di sisi lain, masyarakat suku Fireklut juga ketakutan. Wajah Huo Ling pucat. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebelumnya, ketika bawahannya memberitahunya bahwa pihak lain sangat kuat dan membunuh keajaiban anjing surgawi dalam tiga gerakan, dia tidak mempercayai mereka. Tapi sekarang, dia melihat Lei Houtian dengan mudah terbunuh oleh serangan pedang. Dia mempercayainya. Pihak lain sangat kuat dan jauh melampaui dia. Mungkin hanya keajaiban keluarga kerajaan purba yang bisa melawannya. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Sosok Huo Ling er berubah menjadi lampu merah menyala dan lari ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sepuluh ribu ras Archean tercengang. Pihak lain benar-benar melarikan diri. Manusia juga kaget. Keajaiban zaman primordial benar-benar mengaku kalah. Ini terlalu sulit dipercaya. Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Lin Suan menyaksikan pihak lain melarikan diri. Dia tidak mengejarnya. Dia mengulurkan tangannya, dan pedangki di tubuhnya berderak, membentuk busur besar. Dia menarik busur dan menembakkan anak panah. Berdengung. Pedangki yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Anak panah ini menembus kehampaan dan terbang keluar. Ledakan. Ratusan ribu mil jauhnya, tubuh Huo Ling menegang. Anak panah itu telah menembus jantungnya. Dia juga dipaku sampai mati di udara oleh kekuatan ini. Ah! Dia berteriak seolah dia sudah gila. Rambut merah menyalanya berkibar di udara, dan wajah cantiknya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah anak ajaib dari suku Fireklut. Anda telah menyinggung dua ras primordial. Anda tidak dapat menyinggung suku Fireklut lagi. Jika tidak, tidak akan ada jalan bagi Anda di seluruh dunia. Huff! Jadi bagaimana jika saya menyinggung suku Fireklut? Di belakangnya, Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggung, suaranya dingin. Matanya memancarkan cahaya dingin. Di depannya, anak panah yang menembus Huo Ling tiba-tiba meledak. Pedang ki yang tak ada habisnya meletus dan menyelimuti pihak lain. Ledakan. 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 Tangisan menyedihkan dan ledakan mengerikan terdengar. Ratusan ribu mil di depan mereka dipenuhi dengan kekacauan dan berubah menjadi ketiadaan. 2810 Ketika semuanya lenyap, semua orang gemetar. Naga merah juga menghela nafas. Huff! Tidak ada yang tertinggal. Benar, Huo Ling er telah terbunuh sepenuhnya. Tidak ada mayat yang tersisa, bahkan setetes darah pun tidak. Pedang ki dari jiwa pedang naga besar benar-benar menakutkan. Mereka sudah mati. Tiga jenius dari sepuluh ribu ras kuno terkenal di seluruh dunia, menekan putra suci manusia hingga dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Tapi sekarang, di depan Lin Suan, mereka dengan mudah dibunuh. Dalam sekejap mata, musuh yang kuat telah menjadi abu. Itu adalah gambaran sebenarnya dari Lin Suan. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Lin Suan begitu kuat. Terutama makhluk purba yang tersisa, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Sebelumnya, mereka sudah berteriak-teriak selama lebih dari sebulan, namun pihak lain tidak kunjung keluar. Mereka mengira pihak lain takut dan bukan lawan mereka sama sekali. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa pihak lain terlalu berkuasa? Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, itu adalah pukulan yang fatal. Mereka tidak sanggup menanggung akibat dari hal seperti itu. Nak, perlombaan petir perak pasti tidak akan melepaskanmu. Ya, Fire Cloud Rache pasti akan mencabik-cabikmu. Beraninya kamu membunuh salah satu orang kami. Perlombaan anjing surgawi akan memberi tahu Anda apa itu penyesalan. Makhluk purba itu meraung dengan ganas. Mereka benar-benar sudah gila. Mereka bersumpah untuk melapor kepada leluhur keluarga mereka dan menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Eh! Lin Suan menoleh dan menatap makhluk purba dengan tatapan yang sangat dingin. Makhluk purba itu diselimuti oleh tatapannya. Tubuh mereka gemetar dan langsung berlutut di tanah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aura itu terlalu kuat. Lin Suan seperti dewa perang yang tiada taranya, tinggi dan perkasa, sementara mereka adalah semut di dunia fana. Bagaimana mereka bisa menahan tatapan seperti itu? Oleh karena itu, mereka semua berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Sial, tidak mungkin. Bangun, lebih dari selusin makhluk purba meraung dengan ganas. Mereka adalah 10 ribu ras kuno yang tinggi dan perkasa dengan status bangsawan. Sebelumnya, umat manusia adalah budak mereka. Tapi sekarang, mereka berlutut di depan pihak lain. Apalagi tubuh mereka berlutut tak terkendali. Mereka bahkan tidak dapat berdiri. Makhluk purba itu gemetar. Situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika mereka menghadapi leluhur keluarga mereka. Namun, pihak lain, seorang pemuda, justru melakukannya. Tampaknya kamu bertekad untuk membunuhku. Jika itu masalahnya, mengapa saya harus menunjukkan belas kasihan kepada Anda? Saat dia berbicara, tatapan linsuan meletus, berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang yang langsung menembus makhluk purba ini. 10 ribu anak panah menembus jantung. Makhluk purba ini jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Seluruh dunia terdiam. Para pejuang manusia di kejauhan benar-benar tercengang. Kuat? Itu terlalu kuat. Bagus, bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat Linsuan. Linsuan yang maha kuasa memang kuat. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka karena kegirangan dan meraum dengan marah. Mau bagaimana lagi? Saat ini, mereka telah ditekan oleh 10 ribu ras kuno hingga mereka tidak bisa bernapas. 10 ribu ras kuno ini seperti dewa saat mereka berjalan di bumi. Kemanapun mereka lewat, umat manusia yang jenius akan dikalahkan. Hanya segelintir orang yang mampu menolaknya. Tapi saat ini, Linsuan telah mengalahkan tiga paragon kuno dengan mudah dan mendominasi. Ini memberi mereka harapan. Linsuan mungkin bisa menyelamatkan umat manusia. Setidaknya, dia bisa menyelamatkan muka mereka. Linsuan melihat kekejauhan dan berkata kepada para pejuang manusia yang sedang menonton pertempuran. Sebarkan beritanya. Beritahu para jenius dari 10 ribu ras kuno untuk mencuci leher mereka dan menunggu ku. Saya akan menginjak-injak mereka satu per satu. Saya akan memberi tahu mereka konsekuensi menantang umat manusia. Suara Linsuan nyaring, bergema antara langit dan bumi. Para pejuang manusia dikejauhan sangat bersemangat. Seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam, dan wajah mereka memerah. Dia akan menyapu dunia. Itu benar. Sebelumnya, 10 ribu ras kuno menyapu umat manusia. Sekarang, Linsuan akan menggunakan metode yang sama untuk menyapu para jenius 10 ribu ras kuno. Ayo pergi dan sebarkan beritanya. Ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Mereka harus memberi tahu dunia betapa kuatnya kejeniusan umat manusia. Orang-orang ini terbang ke segala arah dan mulai menyebarkan berita dengan gila-gilaan. Segera, berita itu menyebar seperti badai. Itu menyebar ke seluruh negara bagian tengah hingga hutan belantara timur, gurun barat, dataran utara, dan nanling. Dalam sekejap, dunia dikejutkan dan seluruh ras menjadi gempar. Apa, maksudmu Linsuan keluar dari pengasingan? Dan dia dengan mudah membunuh tiga orang jenius primordial. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar merasakan betapa kuatnya para jenius primordial selama periode waktu ini. Namun, Linsuan sebenarnya keluar dari pengasingan dengan cara yang mendominasi. Tindakan ini mengejutkan dan membuat heboh orang-orang tersebut. Awalnya mereka tidak percaya. Namun, seiring semakin banyaknya berita dan detail yang terungkap, mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa Linsuan benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah Linsuan berkata bahwa dia akan menyapu bersih para jenius dari sepuluh ribu raskuno. Berita ini membuat heboh seluruh umat manusia. Adapun sepuluh ribu raskuno, mereka menjadi gila karena marah. Manusia lemah berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dia benar-benar tidak tahu waktu. Sepuluh ribu raskuno adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Bagaimana manusia rendahan bisa memprovokasi mereka? Oleh karena itu, para jenius sepuluh ribu raskuno semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, bersiap untuk membunuh Linsuan. Tanah Suci Danau Giok Murong King Cheng dan Sen Jingkyu berdiri bergandengan tangan di depan pohon persik abadi. Ketika mereka mendengar berita itu, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kakak Linsuan terlalu hebat. Kakak Suan akhirnya keluar dari pengasingan. Keduanya tersenyum. Sebelumnya, mereka khawatir Linsuan telah mengasingkan diri dan tidak keluar, jadi mereka khawatir sesuatu telah terjadi. Tapi sekarang sepertinya dia hanya mengasingkan diri. Kamu keluarga. Ye Udao berdiri di puncak gunung dengan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Saat dia mendengar berita itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Penatua, saya juga ingin menjelajahi dunia. Ini akhirnya akan dimulai. Ketika para tetua keluarga Ye mendengar berita itu, mereka juga menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi mereka serius saat mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh. Silakan menyerang. Kami tidak akan peduli dengan generasi muda. Serahkan generasi tua pada kami. Ye Udao adalah harapan dan masa depan keluarga mereka. Namun, mereka tahu bahwa masa depan seperti ini bukanlah bunga yang ditanam di rumah kaca. Dia harus melalui pertempuran berdarah untuk menjadi saint pisik yang benar-benar sukses. Sebelumnya, Ye Udao berencana untuk menantang para jenius dari 10 ribu ras kuno. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Lin Suan telah mengumumkannya terlebih dahulu. Hal ini menyulut api di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa dia akan menyapu seluruh dunia. Untuk sementara waktu, dunia kembali gempar. Apakah Ye Udao akan pindah juga? Saint Pisik memang kuat. Kaisar Pusat dan Sagit Timur akan bergerak. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja berjudul lainnya? Semua orang menantikannya. Gurun Barat, kuil 10 ribu Buddha. Dasles duduk di sana, matanya jernih dan tanpa fluktuasi apapun. Dia melantunkan Dharma Buddha, Amitabha. Buddha saya penuh belas kasihan. Saya bersedia melenyapkan semua penderitaan dan melenyapkan semua penderitaan di dunia. Terima kasih telah menonton!